Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuners Tribun Sulbar dimanapun anda berada Bersama saya jurnalis Tribun Sulbar.com Egy Sugianto Di wilayah penugasan Kabupaten Pasangkayu Ya Tribuners, hari ini saya berkunjung ke ruangan Kabak Kesrah Kabupaten Pasangkayu Alhamdulillah saya diterima hari ini Berikut saya akan wawancara khusus Terkait persiapan pelepasan kontingen MTK Kabupaten Pasangkayu Menuju MTK Provinsi Sulawesi Barat Yang akan dilaksanakan di Kota Majene pekan ini Simak wawancaranya Tribuners Ya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat berkunjung di ruangan kerja Kepala Bagian Kesrah Pak, bisa diinformasikan ke Tribuners di luar sana Terkait pelepasan kontingen MTK Kabupaten Pasangkayu Kapan rencananya Pak untuk pelepasan menuju Majene Pak? Alhamdulillah, setelah kami rapat pemantapan di Kabupaten Majene pada tanggal 13 bersama Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Pasangkayu Kami dari Pemerintah Aira Pasangkayu bersama Kemenak Insya Allah akan melakukan pelepasan Kafila MTK ke-9 Kepala Kasangkayu Untuk berangkat ke Majene itu rencana pada tanggal 16 besok pada jam 2 Kemudian untuk berangkatnya itu pada tanggal 17 Tepatnya pagi hari Jumat Kemudian ada pun jumlah peserta yang akan kami ikutkan ke tingkat provinsi di Kabupaten Majene nanti Itu sebanyak 42 peserta Dengan 9 cabang lomba yang diikuti Terdiri dari Tilawa, Hipsil, Tafsir, Fahmil, Sarhil, Tiraat, Tartil, Kaligrafi, dan Makala Kemudian jumlah totalnya Rombongan berangkat Mengikuti kegiatan Musabaka, Tilawa, Terdikuran Kesembilan tingkat provinsi di Majene Itu sebanyak 7 milik orang Terdiri dari Tadi 42 orang peserta Tujuh